bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wassalam wa ba'da ehwan fidzin rsadakumullah Marilah kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bekal-bekal persiapan untuk menyambut bulan Ramadan agar nanti Ramadan kita di tahun ini bisa lebih bermakna, bisa lebih maksimal dengan meraih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan pada kali ini kita akan bahas terkait dengan keutamaan-keutamaan dari shawm atau kuasa di bulan Ramadan dengan memahami keutamaan ini kita berharap bahwa kita akan lebih termotivasi, kita akan lebih semangat dalam beribadah di bulan Ramadan salah satu keutamaan yang sangat-sangat utama sangat-sangat penting untuk kita pahami adalah bahwa dengan puasa Ramadan Allah akan mengampunkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Malsoma romadzona imanan wahdisaban gufirolahu matakoddamamin zambih Barang siapa yang berpuasa Ramadan berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar atau karena iman dan berharap mendapatkan pahala dari Allah maka Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan berharap pahala di sisi Allah maka Allah akan ampunkan dosa ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang harusnya menjadi penyemangat buat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman bukan sekedar karena program diet bukan karena pergi wah sama saudara tetangga teman tapi memang benar-benar kita beribadah berpuasa di bulan Ramadan didasari karena keimanan kita karena kita berusaha tunduk patuh kepada perintah Allah kita berusaha mengikuti contoh-contoh Rasulullah kemudian kita mengekang menahan sahwat-sahwat kita menahan keinginan-keinginan kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa karena berharap pahala dari Allah didasari dengan keimanan kita yang benar maka insya Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi seorang mu'min melebihi ketika dia datang kepada Allah dengan keadaan yang sudah bersih dari desa ini yang sangat penting maka jangan sampai nanti kita memasuki bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan kita belum mendapatkan ampunan dari Allah sangat rugi kemudian diantara keutamaan yang lain orang yang berpuasa di bulan Ramadan orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan atau dua kegembiraan kegembiraan yang pertama yaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa ketika dia memasuki waktu berbuka puasa dia akan mendapatkan kebahagiaan dia akan mendapatkan kegembiraan bahkan tidak jarang sebagian besar umat Islam itu menunggu-nunggu datangnya waktu berbuka itu sejak mungkin siang hari bahkan mungkin ada fenomena yang unik di bulan Ramadan itu adan mahrib itu begitu ngangening adan yang paling dirindukan oleh umat Islam mungkin seluruh dunia yaitu adan mahrib di bulan Ramadan ditunggu-tunggu bahkan mungkin Mbak Dadulur sudah menunggu kapan ya datang tiba waktunya adan mahrib saking ngangeningnya adan mahrib saking bahagianya ketika seorang berpuasa itu memasuki waktu berbuka ini kegembiraan yang pertama kemudian kegembiraan yang kedua yaitu kegembiraan ketika dia menghadap Allah nanti pada yaumul kiamat hari kiamat sedang dia itu termasuk ahli puasa kenapa? karena puasa akan datang menghampirinya kemudian memintakan syafaat kepada Allah untuknya Ya Allah hambamu ini dulu berlapar-lapar daga menahan diri dari makan dan minum pada siang hari yang sangat melelahkan sangat menghauskan karena berharap ridhamu aku telah mencegahnya dari hal itu maka izinkan aku hari ini untuk memberikan syafaat kepadanya itu puasa nanti pada hari kiamat maka orang yang berpuasa menghadap pada Allah itu dalam keadaan yang berbahagia ada dua kebahagiaan ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa saat berbuka insya Allah senang coba nanti dirasakan makanan yang paling nikmat paling enak itu kira-kira makanan pertama gigitan pertama minuman itu ya tegukan pertama ketika seseorang berbuka dibanding dengan makanan-makanan yang walaupun itu menunya seadanya tapi itu akan terasa nikmat melegakan itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ada dua kebahagiaan atau dua kegembiraan kemudian yang tidak kalah penting adalah Allah s.w.t menyiapkan pintu khusus untuk masuk serga VIP yaitu pintu royang yang dikhususkan untuk orang-orang yang ahli berpu puasa orang-orang yang ahli berpuasa baik puasa romantun ataupun puasa sunnah nanti di akhirat punya kesempatan memasuki surga dengan pintu khusus ini namanya pintu arayan dan setelah orang-orang yang berpuasa ahli puasa itu habis tidak ada maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada satu orang pun yang bisa memasukinya lagi khusus ini janji dari Rasulullah s.a.w. maka mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin mumpung masih ada waktu kita persiapkan semoga Ramadan kita di tahun ini yang tinggal beberapa waktu lagi bisa lebih maksimal dalam ibadah kita siam kita puasa kita dohir batin secara dohir kita mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara batin ya makna kita juga berusaha menjaga hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusak mengurangi nilai dari puasa kita semoga dengan beberapa keutamaan tadi bisa menjadikan kita lebih termotivasi untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain tapi tiga hal tadi semoga cukup untuk menjadikan motivasi bagi kita Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.